Apalagi saya sudah 8 tahun berpuasa Saya sudah 8 tahun berpuasa ataupun berbulan Ramadan di India Bayangkan ketika saya datang ke Indonesia dan Insya Allah, indah sekali ya Merdos ya Untuk saat ini saya sedang berada di kampus Universitas Muhammadiyah Malang Indah sekali Taman-tamannya, hijaunya, suara air gitu ya Oke Halo Merdos, Assalamualaikum Wr. Wb Bertemu lagi dengan saya Muhammad Agusofia di channel Youtube ini Semoga Merdos semuanya dalam keadaan serolafiat Dan diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa Yang bisa saya katakan mungkin ini kita mendekati Sudah di setengah bulan Ramadan Merdos Dan Merdos, pada kesempatan kali ini Saya ingin coba curhat lagi nih kepada Merdos Terkait beberapa hal yang sangat saya rindukan dari Indonesia Sebagai peran tahu yang sudah 8 tahun tinggal di India Merdos Daripada penasaran, yuk ikuti video saya berikut Baik Merdos, sebagai seorang peran tahu yang tinggal dan jauh di sana Seperti di India Dan saya pikir juga Merdos yang mungkin tinggal di negara lain Misalnya mungkin Amerika Serikat Ataupun mungkin yang terdekat misalnya di Thailand kah Ataupun mungkin sampai ke Arab Saudi gitu ya Di China Dan juga di negara-negara Europa Pasti ada kerinduan terhadap tanah air kita Yang tidak bisa kadang terobati ya Kalau kita berada di negara lain Nah Merdos Hal pertama Sebagai mahasiswa gitu ya Yang tinggal di India Yang paling pertama yang sangat saya rindukan dari Indonesia Adalah Merdos dari segi kulinernya Ataupun makanannya Jadi sederhana saja Merdos Ada beberapa makanan yang tidak bisa kita Rasakan Dapatkan Di India Merdos Misalnya saja nih ya Seperti buah-buahan Saya itu dan mungkin WNI-WNI yang berada di luar negeri Itu biasanya pada kangen dengan yang namanya buah durian Contohnya Merdos Dan di India gak ada buah durian Merdos Dan selain itu juga Di India Merdos Jarang sekali dan bisa diketahkan mahal Contohnya adalah rambutan gitu ya Itu benar-benar membuat saya rindu ketika saya datang ke Indonesia Jadi ketika datang Sudah di Jakarta Selesai dari Wisma Atlet Karantina Langsung saya dan istri saya itu Di Jakarta beli durian gitu Merdos Alhamdulillah ketemu dan Nikmat sekali ketika merasakan durian itu Merdos Dan beberapa makanan yang paling saya rindukan itu Ya seperti tempe gitu ya Itu hampir sulit ditemukan di India Merdos Kecuali ada mahasiswa yang buat Itu pun kadang jarang mereka buat gitu ya Hanya pada saat momen-momen tertentu gitu Dan juga seperti misalnya Makanan seperti Nasi kuning Nasi padang Ataupun mungkin ketupat kandangan Soto banjar Sate Waduh itu semuanya sangat saya rindukan Ketika saya di Indonesia Dan saya langsung lakukan ya Mencoba mencicip makanan-makanan tersebut Merdos Jadi ini adalah hal yang paling pertama Saya rindukan dari Indonesia Oke Merdos Hal selanjutnya yang kedua Yang paling saya rindukan Dan biasanya langsung saya lakukan ketika saya Berada di Indonesia adalah Saya sangat suka untuk langsung mengunjungi Merdos Pasar-pasar Ataupun minimarket Ataupun supermarket yang ada di Indonesia Merdos Ya sebab Di sana Merdos ada beberapa produk-produk yang sangat saya rindukan Mulai dari ciki-cikian Sampai mie-mian Ya pastinya Indomie Mie sedap dan kawan-kawannya Merdos Dan beberapa biskuit Serta minuman Merdos Minuman kemasan Seperti teh pucuk gitu ya Itu saya Aduh sangat rindu sekali Merdos Dan rasanya itu tidak bisa saya temukan di India Jadi Saya Langsung mampir ke Indomaret Alfamart Ataupun minimarket terdekat gitu ya Warung terdekat Untuk tidak lain merasakan Makanan-makanan kemasan Yang ada di sana Karena memang benar-benar Satisfying ya Kalau kita bisa membeli dengan harga yang murah Kalau di India Indomie harganya dua kali lipat gitu ya Dan juga termasuk Produk-produk yang lain Oke Merdos Sekarang kita lanjut Ke poin ketiga Hal yang paling saya rindukan Dan biasanya juga sering saya lakukan ketika saya datang Ke Indonesia Adalah menikmati suasana kota di Indonesia Saya tinggal di kota Nudelhi Merdos Di situ adalah kota metropolitan 20-25 juta orang Membuat saya benar-benar rindu Dengan keadaan kota di Indonesia Khususnya seperti di kampung Halaman istri saya Di Dompu Nusa Tenggara Barat Gitu ya Itu Dompu kota 5 menit Gitu ya Itu suasananya Lebih tenang Lebih santai Termasuk juga Seperti di kota Martapura Kalimantan Selatan Lebih tenang Lebih santai Tidak ada yang terburu-buru Dan Tidak ada kelakson pastinya Jadi Jadi dari kota-kota tersebut juga Kita bisa sekaligus nostalgia Gitu kan ini Merdos ya Dan tidak hanya ternyata kota-kota dari kota istri saya Ataupun kota saya Saya mampir ke kota Mataram Saya suka Merdos dengan keadaannya Ya hampir sama Ya seperti daerah lain Begitu juga di Jakarta pun Saya waktu itu tinggal di Jakarta Utara Saya seneng banget Di pinggir jalan itu ada yang jualan Ya Seperti ayam geprek Gorengan Dan yang lain-lainnya Tinggal beli gitu Jadi suasananya itu Enak banget Santai banget gitu Jadi Jelas berbeda Dengan apa yang ada di India Dan Ini sangat saya rindukan Termasuk juga di kota Malang Merdos itu Ini kayaknya jalan di Noyo ya Di depan kampus UMM ini Ya saya juga sangat seneng gitu Ngeliat toko-toko Yang ada Di samping kanan Samping kiri Dan pastinya Keadaannya itu Bener-bener Saya banget gitu ya Karena ini merupakan Tanah Kelahiran saya Yaitu Indonesia Oke Sekarang kita masuk ke Hal yang keempat Merdos Nah hal keempat ini adalah Yang paling saya rindukan Ya Dan ingin segera saya lakukan Ketika saya berada di Indonesia Adalah Melihat Merasakan Pantai yang jernih Ataupun sungai yang jernih Merdos Jadi jujur Selama di India Khususnya di kota New Delhi Merdos New Delhi itu Jauh sekali dari Pantai Merdos Ya Itu ke pantai Yang paling terkenal sih Balinya India ya Goa itu ya Itu saya belum pernah Merdos Jadi yang ada itu sungai Dan mohon maaf Sungai di India Bisa dikatakan Masih cukup banyak Yang tercemar Kita doakan ya Tentunya Semoga pemerintah bisa melakukan Pembersihan dari sungai tersebut Nah Sungai yang bersih ini Ya Yang saya rindukan Yang saya maksud Adalah Ada di kota Martapura Ya Khususnya di Kalimantan Selatan Jadi Khususnya Video yang kemarin Saya buat gitu Merdos ya Walaupun kita Sungai Martapura itu Kering Eh Bukan kering Kuning gitu ya Tetapi Ada di bagian lain Titik-titik Itu sungainya itu Merdos jernih Dan ada ikannya Gitu Merdos Ini bener-bener Saya rindukan Dan apalagi Saya akan lebih seneng Seperti layaknya Di pantai Ya khususnya Di Kabupaten Dompu Gitu ya Saya ke Pantai Lakei Saya ke Pantai Hodo Saya ke pantai Yang ada di Bima Itu jernih-jernih Dan juga ada ikannya Dan kita bisa berenang Di sana Karena arusnya Ataupun ombaknya Itu sangat Bisa dikatakan Kecil gitu ya Tidak kuat Itu bener-bener Sangat saya rindukan Jadi saya selama di India Tidak pernah berenang Ya Jadi berenangnya itu Ketika datang ke Indonesia Ya khususnya Di pantai Ya Ataupun di laut Yang ada di Dompu ya Di Nusa Tenggara Barat Merdos Ataupun di Mataram Kemarin Itu bener-bener Seneng sekali Merdos Dan sangat saya rindukan Oke Hal selanjutnya Merdos Yang membuat saya rindu Dan Ingin segera saya lakukan Ketika saya sedang berada Di Indonesia Pulang kampung Adalah saya Merindukan Sekali Dapat berinteraksi Dengan sesama warga Indonesia Dan berbahasa Indonesia Gitu ya Ataupun berbahasa daerah Jadi Merdos Ketika kita Habis terbang Ya Dari New Delhi Habis itu kita transit Di Kolombo, Sri Lanka Dari Sri Lanka Itu saja Merdos Kami banyak bertemu Dengan yang namanya Para Pekerja buruh migran BMI Yang bekerja di Arab Saudi Itu hampir memenuhi Pesawat Sri Lanka Airlines Waktu itu Itu kita sudah seneng banget Dan saya ketika Ngobrol Bahasa Indonesia Kepada selain istri saya Dan anak saya Itu saya seneng banget Merdos Apalagi ketika Saya turun Ataupun Mendarat Di Soekarno Ketemu gitu Jadi Hal ini Benar-benar sangat Saya rindukan Merdos Oke Masuk ke Poin ke enam Hal yang paling saya rindukan Ketika Saya Datang Akhirnya ke Indonesia Yang ingin saya Segera lakukan Ya Ataupun segera saya rasakan Adalah Khususnya sebagai seorang muslim Ya Mendengar Suara Adhan Merdos Karena saya tinggal Di dekat kampus saya Ya di Jawa Haral Nehru University Itu adalah Mayoritas Hindu Dan jarak masjid itu Sekitar Berapa kilo ya Dua kilo mungkin Ya Merdos Intinya itu Tidak terdengar adhan Itu membuat saya Benar-benar rindu Dengan suara adhan Berbeda mungkin Dengan teman-teman Mahasiswa India Yang tinggal di Kawasan muslim Mungkin mendengarkan Suara adhan Tetapi Merdos Tidak hanya suara adhan Yang saya rindu dengarkan Tetapi juga Sejenis Solawatan ya Ataupun zikir-zikir Sebelum Adhan itu sendiri Ataupun setelah adhan itu sendiri Merdos Apalagi Merdos Apalagi Merdos Saya sudah 8 tahun Berpuasa Merdos ya Saya sudah 8 tahun Berpuasa Ataupun Berbulan Ramadan Di India Bayangkan ketika Saya datang ke Indonesia Dan Merasakan gitu ya Atmosfer Ada yang jual takjil Ada yang buka bersama Ada tarawih bareng Dimana-mana Masya Allah Ini adalah nikmat Yang sungguh luar biasa Baik secara lahir Maupun batin Oke Kita lanjut Ke poin selanjutnya Merdos Hal Yang paling Saya rindukan Yang dan ingin Segera saya lakukan Ketika saya datang Ke Indonesia Adalah Saya Ingin melakukan Hobi saya Jadi Hobi ini Tidak tersalurkan Di India Merdos Contohnya Saya punya Hobi bersepeda Saya sudah Tidak punya Sepeda Dan di kota New Delhi pun Saya tidak memiliki Komunitas Ataupun mungkin Teman Akhirnya tidak Tersalurkan Hobi tersebut Selanjutnya Seperti Hobi saya Naik motor Motor disana Saya punya motor Tetapi Turingnya Jalan yang indah Sebenarnya India punya banyak Tetapi Tersalurkannya Justru ketika Di kampung halaman Hobi saya Misalnya Bermain futsal Bermain badminton Itu dulu Sebelum pandemi Kita adalah Sedikit terkurangi Tapi Saat pandemi Dan juga hampir selesai Itu juga sulit Saya bisa Untuk menyalurkannya Merdos Jadi ketika datang ke Indonesia Saya segera Sepedaan Turing naik motor Kalau bisa juga Main futsal Belum kesampaian Main futsalnya Badminton juga belum kesampaian Tapi sudah ada Insya Allah komunitas Yang menunggu Merdos Tapi intinya Hobi-hobi tersebut Sangat saya rindukan Merdos Dan ingin saya lakukan Ketika datang Ke Indonesia Oke Merdos Sekarang kita masuk Ke poin terakhir Hal yang paling Saya rindukan Dan ingin saya lakukan Ketika Datang Ke Indonesia Adalah Merdos Saya ingin Nostalgia Masa kecil saya Khususnya Merdos Saya nostalgia Ke kampung Halaman saya Di kota Martapura Jadi saya nostalgia Pertama saya nostalgia Melihat sekolah saya Yang paling pertama Jelas rumah ya Rumah itu sendiri Lalu Lingkungan sekitar rumah saya Lalu sekolah saya Lalu beberapa Bangunan-bangunan Yang dulu Waktu saya masih kecil itu Masih ada Sampai sekarang Dan suasananya Kotanya Sebagaimana saya Sampaikan di awal-awal Tadi Merdos Itu Sangat-sangat Saya rindukan Ingin saya lakukan Ketika saya datang Di Indonesia Dan Selain itu juga Merdos Karena saya Menikah dengan istri saya Dari Dompu Saya Walaupun hanya sebentar Berada di kota Dompu Saya tetap Rindu Dengan Kota Dompu Dengan Pantainya Semuanya Saya benar-benar Rindukan Merdos Ketika saya pulang Ke Indonesia Dan biasanya Saya langsung Lakukan Jadi inilah Merdos Beberapa hal Yang bisa saya katakan Bisa saya bagikan Kepada Merdos Yang mungkin Belum pernah Merantau Keluar negeri Betapa kita Rindu Dan cinta Terhadap Indonesia Seindah Apapun Kadang sebuah negara Entah itu Di Eropa Amerika Jepang Australia Ataupun mungkin Di Singapura Pasti kita akan Tetap rindu Dengan kampung Halaman kita Dan disitulah Kita merasa Nyaman dan Lebih baik Merdos Oke itu saja Video dari saya Semoga kita makin Bersyukur Dengan anugerah Negara Indonesia ini Dan mari kita bangun Dengan sebaik-baiknya Dengan kerja keras Keikhlasan Dan juga kejujuran Demikian dari saya Muhammad Agusofia Langsung dari Kota Malang Jawa Timur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Walau hafiz Merdos kalian